Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman kelas 7 SMPS Salam Duri Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu keadaan penduduk dan dinamika penduduk Indonesia Nah, kalau kemarin kita membahas sumber daya alam maka hari ini akan kita lanjutkan karakteristik penduduk Indonesia dan aspek apa saja yang terdapat pada penduduk Indonesia Baik, teman-teman semuanya nanti setelah menyimak pembelajaran ini teman-teman silakan untuk menjawab dan mengerjakan LK-nya ya Baik, teman-teman kita lanjutkan ya Nah, teman-teman apa saja itu yang dimaksud dengan karakteristik Nah, jadi karakteristik itu tentang kependudukan Indonesia di mana negara kita itu negara kepulauan ya yang dikenal dari sisa bank sampai merauke Nah, kita bisa melihatnya ada dua faktor Nah, yang pertama karakteristik dipengaruhi oleh dua faktor yakni jumlah kepadatan penduduk dan komposisi dari penduduk itu sendiri Oke selanjutnya yakni tentang jumlah kepadatan penduduk di mana Indonesia merupakan dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia Nah, data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 berdasarkan statistik Indonesia 2018 jumlah penduduk Indonesia itu ada sebanyak 261.890.900 jiwa Itu pada tahun 2017 ya teman-teman Nah, itu persebarannya ada di 34 provinsi yang ada di Indonesia Nah, kalau di dunia yang paling padat penduduknya itu adalah negara Tiongkok kemudian disusul oleh negara India kemudian ada negara Amerika dan barulah negara Indonesia Jadi gitu teman-teman ya Selain itu tentang kepadatan penduduk ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor teman-teman ya yang pertama adalah faktor lingkungan yang menguntungkan seperti kesuburan tanah kemudian iklim kemudian juga ada faktor historis seperti pusat kegiatan pada zaman dahulu kemudian juga ada faktor sosio-kultural seperti budaya ataupun adat istiadat daerah Nah, secara umum kepadatan penduduk itu dibagi 4 macam ya ada kepadatan fisiologis perbandingan jumlah penduduk kemudian kepadatan aritmatik kemudian juga kepadatan penduduk agris serta penduduk ekonomis Nah, ini teman-teman ada datanya berdasarkan jumlah kepadatan penduduk yang ada di Indonesia mulai yang paling padat sampai yang penduduknya jarang ya Nah, kemudian selanjutnya ya ini ada komposisi penduduk komposisi penduduk itu adalah pengelompokan atau susunan penduduk suatu negara dan wilayah berdasarkan kriteria tertentu contohnya pencarian, agama, pendidikan, bahasa, tempat tinggal, jenis pekerjaan dan lain sebagainya Nah, komposisi ini diperlukan sebagai data untuk suatu negara untuk dijadikan sebagai pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijakan dalam pembangunan, teman-teman Nah, ini standarnya adalah standar yang berlaku untuk secara internasional ya jadi bukan hanya diberlakukan di Indonesia tapi juga negara lain juga melakukan hal yang sama adanya dengan grafik komposisi penduduk selanjutnya ada tentang pengelompokan komposisi penduduk itu berdasarkan usia nah, tadi sudah Bapak jelaskan sebelumnya pengelompokan itu ada usia, kemudian pekerjaan, dan lain sebagainya nah, teman-teman bisa melihatnya dari slide yang Bapak tampilkan dan juga teman-teman bisa melihat di buku panduan IPS kelas 7 ya nah, disitu ada yang pertama komposisi penduduk Indonesia berdasarkan usia nah, disitu sudah ada pembagiannya dari usia 0 sampai 5 kemudian 6 sampai 12 kemudian ada 13 sampai 15 dan 19 sampai 24 sampai usia produktif ya sampai akhirnya di atas usia yang tidak produktif di atas usia 65 tahun itu teman-teman ya tentang berdasarkan komposisi penduduk itu karakter pertamanya adalah komposisi penduduk Indonesia berdasarkan usia lanjut ke berikutnya komposisi penduduk Indonesia berdasarkan jenis kelamin nih nah, berdasarkan jenis kelamin ini sebagai indikator perbandingan yang digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sumber daya manusia sesuai dengan bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihannya sesuai dengan potensi yang ada di Indonesia nah, selanjutnya apa lagi? nah, selanjutnya itu adalah tentang perbandingan ataupun ciri masyarakat desa dan kota ya nah, kita tahu bahwasannya kalau misalkan di daerah kota itu biasanya penduduknya padat ya berbeda dengan penduduk yang di desa nah, teman-teman bisa melihatnya di buku panduan teman-teman itu ada di tabel 3.5 nah, itu ada perbandingan ciri masyarakat desa dan masyarakat kota dipengaruhi oleh aspek lingkungan kemudian ukuran komunitas stratifikasi sosial mobilitas pengawasan sosial kepemimpinan solidaritas dan sistem nilai yang berlaku di suatu masyarakat nah, teman-teman bisa melihatnya yang ada di tabel tersebut selanjutnya tentang permasalahan pendudukan yang pertama dalam suatu negara pastinya ada permasalahan-permasalahan yang terjadi ya di antaranya adalah soal kemiskinan dan kesehatan nah di halaman 57 teman-teman bisa lihat ya disitu berdasarkan jumlah BPS tahun 2013 penduduk miskinan Indonesia pengeluaran per kapita per bulan di garis relatif tetap ya kemudian juga di masalah kesehatan nah itu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi karakteristik ataupun dampak persebaran penduduk yang ada di Indonesia nah teman-teman untuk materi kita pada hari ini kita cukupkan dulu ya teman-teman silahkan melajukan RK-nya dan dikumpulkan pada hari Kamis tetap semangat dan jaga kesehatannya dapet kiri bila takibadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh